Halo assalamualaikum jumpa lagi dengan Mama Aisyroh kali ini kita akan bikin bolu jadul dengan dua telur teman-teman royanya ukuran 20 cm diameternya kalau masalah rasa jangan khawatir sangat enak empuk teman-teman Coba kita lihat ini lembutkan sarang enggak serut juga jamin loh bahan-bahannya gula pasir 7 sendok makan atau 90 gram telur 2 butir ukuran sedang lalu vanili 1,4 sendok teh SP 1 sendok teh dan tepung terigu 6,5 sendok makan atau 65 gram maizena 1 sendok makan atau 10 gram susu buku 1 sendok makan atau 10 gram dan mentega yang kita cairkan atau margarin ya teman-teman saya pakai margarin 50 gram Oke kita bedahkan telurnya teman-teman satu persatu ya lalu kita akan masukkan bulanya teman-teman nakarnya pas tadi preparasi bukan saat masukkan ke telur seperti ini ini sudah asal ambil aja teman-teman lalu kita kasih SP teman-teman satu sendok teh biar semakin lembut keknya SP ini lumayan lengket dan teman-teman jadi kita batuan dengan mixernya kayak gini lalu kita akan masukkan vanili powder perempas sendok teh teman-teman biar harum telurnya biar hilang lalu kita mixer kecepatan maksimal teman-teman tapi bertahun dari paling rendah tahap naiknya ini mixernya cuman kita 7 menit saya teman-teman tak lama karena cuma 2 telur aja kita mixer sampai putih dan bergeja dengan teman-teman kita pastikan lagi sudah 7 menit teman-teman ini teman-teman kita matikan nah sudah berjambung teman-teman oke kita ayak tepung terigunya pertahap ya teman-teman lalu nanti kita aduk lalu bisa itu kita jadikan 3 tahapan teman-teman seperti itu lalu langsung ya boleh oke cuman biar lebih bagus asli aja pertahap nah ayak pertahap ayakannya juga kecil loh kayak gini kita aduk lagi cukup merata aja lalu kita ambil tepung terigu lagi dan kita ayak teman-teman sampai habis ya teman-teman lalu kita aduk untuk merata kita masukkan susu bubuknya dan kita ayak kita aduk lagi kemudian kita masukkan maizena dan kita ayak maizena nya cukup kering teman-teman jadi mudah langsung lolos lagi seringannya kita aduk lagi pakai spatula kayak gini pakai jengkong saya di teman-teman ini cepat merata saya soalnya besar kita masukkan margarin cairnya ini teman-teman ini sekitar 7 sendok makan yang teman-teman tak bisa cair kita timbang 50 gram antara 7-8 sendok hanya kalau nyendok itu kan nggak pasti sama itu kita aduk kali ini teman-teman pelan-pelan saja kita pelan-pelan yang penting menantang seperti ini kita juga menyalakan api kompornya ya teman-teman kita nyalakan besar nggak apa-apa yang penting nanti pas agenanya masuk itu kita kecilkan apinya paling kecil saya tinggalkan paling kecil soalnya kan saya pakai open bukan pakai open tanggering juga bukan pakai open listrik tapi pakai panci saja ini sembah apa? mengaduk kali ini kan sekitar 5 menit kita siapkan olesannya untuk goyang 1 sendok makan margarin tapi terus ini terungnya juga tak perlu juga secukupnya sama ini saya pakai sisa margarin cairnya 1 sendok tapi kalau bisa ya Pak pimpinnya saat saya menghabiskan rancang ini selesnya sama teman-teman kita akan oles di loyang ya kita ambil loyangnya kita oles tipis-tipis teman-teman yang penting harus rata dipastikan harus rata kalau ada sedikit celah aja yang nggak kena olesan nanti bisa lengket untuk kuenya kita oles yang rata teman-teman ya jangan sampai terlewatkan ini namanya teknik karlu teman-teman ya bisa juga diolesi margarin atau mentega baru dikasih taburan tepung ini kita menunjukkan adonannya ke dalam loyangnya yang merata teman-teman jangan sampai ada yang ketinggian ada yang kerendahan ini rasanya cantik ini besarnya tingginya merata pelan-pelan nggak papa yang penting hasilnya nanti cantik kan puas kalau hasilnya bagus itu tak kecewa rasanya seperti dapat hadiah deh kalau bikin kowe hasilnya cantik dan bisa dinikmati semua orang bangga kan ya nggak nanti kita ratakan teman-teman ya ini kita bersihkannya sampai bersih biar tidak bersih ini yang nempel-nempel di kentongnya ini kita taruh kita bersihkan semuanya seperti ini biar nggak ada yang terbuang lalu kita ratakan dengan spatula seperti ini teman-teman ya hasilnya bagus tingginya sama merata biar cantik kalau sudah merata jangan lupa dihantakan biar udara yang terperangkan selesai di dalam aduan bagi layak ini bisa keluar dan hasilnya cantik kita siap oven teman-teman bismillahirrahmanirrahim selama 30 menit ya dengan pan di serba guna dengan api kecil kalau apinya besar atau sedang mungkin bisa lebih cepat tapi saya ingin pelan-pelan yang penting hasilnya memuaskan nah sudah selesai 30 menit dan maaf tidak kita tes tusuk ternyata hasilnya tidak tetap bagus kok matang sempurna warnanya kuning menggoda golden brown gitu loh teman-teman golden di kuning ke atasan toklat muda walaupun tanpa hiasan dapat kotopeng kalau kita ini mati gak kalah enaknya manisnya sudah pas dan matangnya juga pas warnanya cantik ini bolu jadu yang amat sederhana dan sangat simpel banyak cuma 2 telur sudah siap kita sajikan ini ada yang masih menempel kita ambil yang di loyang kita tempelkan masih bisa teman-teman masih bisa rapi jangan khawatir nah bagus kan ya rapi siap kita potong teman-teman kita ambil pisau dulu ya bismillahirrahmanirrahim potongannya potongan pertama ini nanti kita cek kalinya bagaimana nah bagus ya kan matang merata bisa dicobanya teman-teman di rumah gak usah pakai oven tangkering atau oven listrik bisa pakai panci serba guna dan terima kasih telah menonton selamat mencoba semoga bermanfaat lihat video kami selanjutnya daaah tj tj tj